Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Lukas 19 ayat 17 sampai 21. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, minat Tuhan telah menghasilkan lima minat, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasai lima kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah minat Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras, Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Ini adalah perumpamaan tentang uang minat, di mana setiap orang diberikan minat dan mereka disuruh melipat gandakannya. Tetapi kita akan titik beratkan kepada hamba yang ketiga, yaitu hamba yang tidak mau melipat gandakan uang itu, dan kita akan perhatikan perkataannya. Dia berkata bahwa Tuhan itu adalah manusia yang keras, lalu Tuhan itu mengambil apa yang Tuhan tidak pernah taruh, dan menuai apa yang Tuhan tidak tabur. Artinya orang ini hanya ingin diberi, dia tidak ingin memberi, dia tidak ingin melipat gandakan, dia tidak menganggap satu talenta yang diberikan itu sebagai modal, sebagai pemberian Tuhan. Tetapi dia menganggap itu sebagai sebuah beban dalam hidupnya. Jadi hal itu terlalu berat untuk dia lakukan karena dia menganggap Tuhannya jahat. Dan yang terjadi adalah kemudian dia itu dihukum dan mina yang diberikan kepada dia, diberikan kepada orang yang bisa melipat gandakannya. Dan ini mungkin menjadi satu contoh dan teladan dalam hidup kita, bagaimana kita harus bersikap. Jadi dalam hidup kita hendaklah kita menghargai setiap talenta yang Tuhan berikan, setiap pekerjaan yang Tuhan berikan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, setiap uang yang Tuhan berikan, setiap tabungan yang bisa kita tabung, itu adalah sebagai modal untuk kita lipat gandakan. Demikianlah kita harus selalu memandangnya seperti itu. Tetapi ketika kita terus mengeluh dan meminta kepada Tuhan, kita tidak berusaha melipat gandakan apa yang Tuhan berikan, tentunya kita akan menjadi seperti hamba yang ketiga ini, yang terus bersungut-sungut karena dia merasa bahwa kamu ini enak Tuhan, karena saya yang harus nabur, saya yang harus mencari sesuatu untukmu. Sedangkan engkau tidak pernah memberikan apapun kepada saya. Dan pada akhirnya orang ini akan binasa. Dan inilah yang menjadi satu contoh buat kita, untuk kita lakukan, kita harus menjadi seperti orang-orang yang melipat gandakan talenta itu dan mengembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Tuhan. Sehingga hidup kita akan berbuah dan kita tidak akan menjadi seperti hamba yang jahat itu, di mana akhirnya dia juga tidak mengalami pertumbuhan dalam hidupnya, dan pada akhirnya semua yang ada padanya itu akan diambil. Demikianlah rendungan hari ini saudara. Semoga saudara diberkati. God bless you.